Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan kerja sampingan hanya ngetik-ngetik online saja teman-teman Nah sebenarnya video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya ya dimana disitu banyak sekali pertanyaan dan daripada saya menjawab satu persatu pertanyaannya dan saya akan jawab secara detail di video kali ini teman-teman Nah disini ada beberapa list pertanyaan dari teman-teman semua ya jadi mulai dari aman gak sih website ini, kemudian apakah website ini bayar atau enggak kemudian bagaimana cara mendaftarnya, terus kemudian apakah proyek harus dikerjakan dan lain sebagainya teman-teman Nah perlu kalian ketahui disini saya sudah bisa mendapatkan penghasilan sekitar 5,4 juta dari hanya kerja ngetik online saja Nah disini saya ingin share ya tentang bagaimana cara saya menghasilkan uang 5,4 juta dari hanya kerja ngetik secara online saja dari rumah saja teman-teman Bahkan ini juga bisa dikerjakan dari HP saja ya teman-teman Nah sekarang yang pertama yang akan saya bahas adalah apakah website ini aman Nah jawabannya adalah aman teman-teman Websiteprojects.co.id ini merupakan sebuah website milik perusahaan dimana di perusahaan tersebut sudah terdaftar secara hukum dan legal di Indonesia Jadi buat kalian rata-rata website yang belakangnya .co.id ini itu adalah beberapa website yang untuk membuat website seperti itu Itu dibutuhkan SIUP atau dibutuhkan surat izin usaha ya Yang membuktikan bahwa mereka beneran sebagai sebuah perusahaan teman-teman Nah untuk sekedar kalian ketahui di website ini saya selain mendapatkan uang dari sini Saya juga sering sekali memanfaatkan website ini untuk mencari karyawan atau mencari orang atau freelancer yang mau membantu saya untuk menulis artikel lah di blog-blog saya yang lainnya teman-teman ya Jadi disini saya juga mempunyai banyak blog yang memang saya mencari penghasilan juga dari blog tersebut Dan disitu kadang saya tidak bisa mengerjakan sendiri jadi saya membutuhkan seorang freelancer Dimana dengan memanfaatkan freelancer yang ada di project.co.id ini Saya bisa menjadikan blog saya itu menjadi pasif income dari internet milik saya pribadi teman-teman Nah oke sekarang langsung aja ya balik lagi ke topiknya teman-teman Jadi kalau dibilang website ini aman pastinya aman Dan apakah website ini berbayar? Website ini gratis ya teman-teman 100% gratis Tapi ketika kalian sudah mendapatkan uang disini atau sudah mendapatkan deal pekerjaan yang ada disini Nah itu ada fee ya potongannya sebesar 12% Jadi misal kalian mendapatkan project atau pekerjaan buat menulis artikel Itu kalian misalnya mendapatkan 1 juta nah itu 12%nya itu akan dipotong untuk website project.co.id Nah ini bisa jadi salah satu kekurangan dari website ini ya Karena potongan atau fee-nya itu lumayan besar yaitu sebesar 12% teman-teman Nah sekarang bagaimana sih cara mendaftarnya? Nah saya akan contohkan ya teman-teman bagaimana cara mendaftar di project.co.id ini Karena ini saya sudah memiliki akun jadi saya akan coba menunjukkan pertampilannya saja ya Takutnya kalau saya daftar lagi akun lama saya bisa ke suspend teman-teman Nah selain di website ini kalian juga bisa menemukan di aplikasi Android ya di Google Play Store Nah disitu kalian tinggal cari aja project.co.id Disini juga tertulis PT yang menaungi aplikasi ini ya Nah disini tampilannya lebih enak dan lebih sederhana Cuman disini saya akan menjelaskan kalian berupa tampilan web saja Biar lebih besar-besar tulisannya teman-teman biar gak membingungkan ya Nah disini kalian untuk mendaftar kalian tinggal klik aja register disini Kalian klik aja lalu disini kalian isikan email, username, dan captcha-nya Nah di captcha-nya ini banyak sekali kendala orang-orang yang merasa kesulitan ya teman-teman Disini memang agak susah untuk membacanya Tapi jika kalian tidak bisa membacanya kalian pilih aja klik aja tidak terbaca disini teman-teman Nah disini captcha-nya otomatis akan merefresh ya Nah disini sebenarnya sudah ada cluenya kok Tulis nama suku di Sumatera Udah ini Nah disini kalian bisa tinggal suku Nias Nah selanjutnya setelah kalian isi ini kalian tinggal register aja Lalu kalian tinggal tunggu emailnya teman-teman ya Nah nanti akan muncul email seperti ini Disini kalian tinggal klik verify aja yang ada disini teman-teman ya Nah untuk password loginnya nanti disini sudah ada ya Kalian bisa cek ya username kemudian passwordnya Nah disini nanti bisa kalian ubah passwordnya setelah kalian berhasil login teman-teman Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mencari pekerjaan disini Dan bagaimana proses kerjanya ya teman-teman saya akan tunjukkan terlebih dahulu Nah disini kalian bisa pilih project ya teman-teman Kalian bisa klik browse project yang ada disini Nah disini tuh sebenarnya banyak banget pekerjaan yang bisa kalian ambil dan kasih apa kalian pilih Tapi disini saya akan berfokus untuk yang ngetik online saja ya teman-teman Kerjaan cuma data entry atau ketik online saja Nah disini kalian bisa tinggal cari artikel Bebas ya atau artikel atau mungkin bisa konten kreator dan lain sebagainya Itu bebas kalian bisa cari disini Tapi biasanya sih saya mencari artikel seperti ini teman-teman Nah disini ada banyak sekali ya Menulis 3 artikel 1500 kata bahasa Indonesia Dan bayarannya 100 ribu Jadi per artikel ini bisa jadi cuma 30 ribu Nah disini ada macam-macam harganya tergantung kalian mau ambil yang mana Nah saran saya untuk kalian pemula Kalian ambil aja sebanyak-banyaknya Untuk membangun reputasi kalian di website project.co.id ini Juga untuk memperbanyak portfolio kalian tentunya Nah portfolio itu apa? Portfolio itu adalah semacam hasil pekerjaan kalian sebelum-sebelumnya Jadi buat bahan pertimbangan para pemberi pekerjaan Jadi gampangannya website project.co.id ini Itu semacam website freelancer ya teman-teman Jadi ini mempertemukan antara para pemberi pekerjaan Dan kalian para pencari pekerjaan Nah seperti itu ya Gampangannya misal saya nih butuh bikin artikel untuk blog saya Tapi saya gak ada waktu Yaudah saya lempar aja ke project.co.id Belajar saya 300 ribu Saya pengen artikel 10 biji gitu ya Nah kalian sebagai seorang freelancer Atau sebagai pencari pekerja disini Kalian tinggal mengajukan di project.co.id Bahwa kalian mau mengerjakannya Nah gampangannya seperti itu ya teman-teman Semoga sampai sini kalian paham ya Nah disini ada banyak ya Membutuhkan penulis tentang wisata budget 200 hingga 400 Nah disini kalian bisa klik teman-teman untuk melihat detail pekerjaannya Jadi disini ada beberapa ya Kalian bisa baca wisata ditulis merupakan dari asal tempat tinggal penulis dan lain sebagainya Ini bisa kalian disusikan Kalian baca aja semuanya Total tulisan dibutuhkan berparasi panjang antara 600 dan 2000 kata Disini budgetnya 200 hingga 400 ribu ya teman-teman Nah disini kalau ada yang belum jelas kalian bisa tanyakan kepada penulis Bisa melalui chat langsung kepada beliau Atau melalui axe owner ini semacam nanti semacam kayak email lah Tapi emailnya lebih ke arah di website project.co.id Jadi kayak inbox kalian disini gitu Jadi kalian bales-balesan antara kalian dengan para pemberi pekerjaan ini teman-teman Nah sekarang bagaimana cara kita untuk melamar pekerjaan ini atau mengambil project ini Nah kalian bisa klik aja place new bid yang ada disini teman-teman ya Nah disini ada beberapa description singkat Lalu ada budget kemudian ada amount dan ada message Nah saya akan jelaskan satu per satu teman-teman Nah di publisher budget ini adalah guajian kalian atau bayaran kalian untuk membuat artikel tentang wisata ini teman-teman Nah sekarang di bagian amount ini berapa sih yang harus kalian isikan Nah disini budget pemberi pekerjaan itu sekitar 200-400 ribu Tapi gak menutup kemungkinan jika kalian disini mengisi 100 ribu pun ada kemungkinan bisa ya teman-teman Kalian mau 100 ribu, 150 itu bebas Ini hanya patokan saja Tapi kalau kalian pengen 1 juta harga kalian Itu juga bisa ya teman-teman Jadi ini gak mengikat Tapi ini menentukan sekali bahwa kalian bakal diterima pekerjaannya atau enggak Biasanya untuk pemula mereka itu selalu menurunkan dari harga terendah Contoh disini 200 ribu ya Rata-rata pemula isinya 150 ribu Nah ini akan saya berikan contoh teman-teman ya Nah karena kebetulan disini saya juga mencari para penulis atau mencari para freelancer untuk menulis di blog saya Nah saya akan tunjukkan contohnya teman-teman ya Nah kalian bisa lihat disini teman-teman Show bid yang ada disini teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat disini ada beberapa bid kan karena budget saya 300 ribu ya Tapi disini ada juga loh yang membit atau mau mengerjakan pekerjaan yang saya butuhkan ini sebesar 200 ribu Jadi ini juga menjadi bahan pertimbangan saya mau saya pilih siapa teman-teman Nah ini kalian bisa lihat ya ada yang 250 Seperti yang saya bilang disini tadi ya Disini bisa mengisi budget sesuai dengan yang kalian mau atau kalian inginkan Jadi kalau kalian merasa pekerjaan ini berat ya kalian isi aja dengan harga mahal Kalau pekerjaan ini kegampangan dan harganya pun tinggi Nah kalian bisa ambil sisi positifnya kira-kira pantasnya kalian dibayar berapa sih untuk membuat artikel ini teman-teman Nah itu ya teman-teman Nah disini kalian bisa lihat saya akan memberikan contoh kata-kata yang menarik Atau kata-kata yang menjual diri kalian biar kalian itu diterima pekerjaan ini Nah ini saya ada beberapa contoh dari orang-orang yang Ini ya teman-teman orang-orang yang nge-beat di project saya waktu itu Dan disini kalian bisa baca sendiri dia menjual atau mempromosikan dirinya bahwa dia ini berpengalaman dalam menulis artikel Gak apa-apa kalian ini bisa contoh seperti ini teman-teman gak masalah Dan gak ada salahnya juga dan dia melampirkan hasil artikel buatannya sebelumnya Nah ini kalau kalian bener-bener pemula banget dan belum pernah membuat artikel Nah kalian harus membuat terlebih dahulu teman-teman Kalian bebas mau di Word mau di Google Doc ataupun mau di blog website kalian Atau mungkin kalian mempunyai blog Dan disitu saya juga pernah menjelaskannya bagaimana cara membuat blog dan bagaimana cara menghasilkan uang dari blog di channel ini Kalian tinggal cari aja di channel ini sudah ada kok semuanya Nah ini juga ada salah satu contoh lagi ya teman-teman Dia memberikan penawaran yang lebih murah dibandingkan para pesaingnya yang lain tadi Nah disini dia juga melampirkan beberapa portfolio dia Nah ini kalian buat para pemula sekali lagi jangan pesimis dan jangan perkecil hati Karena masih ada kemungkinan dan kalian juga bisa kok bikin blog sendiri dan bikin nulis-nulis artikel kalian sendiri Yang kalian infokan disini sebagai portfolio kalian ya teman-teman Jadi intinya di bagian halaman sini itu kalian yang pertama adalah kalian promosikan diri kalian Nah yang kedua adalah kalian informasikan hasil pekerjaan kalian atau hasil artikel kalian teman-teman Seperti itu ya Nah selanjutnya kalian tinggal kisih kapca lalu kalian tinggal place new bit aja Lalu sebagai para pemberi pekerjaan tampilannya seperti apa sih? Nah tampilannya itu seperti ini teman-teman ya Seperti yang saya tunjukkan ke kalian ini ada beberapa orang yang ngebit Jadi kalau kalian nanti ngebit di project yang ini itu nanti tampilannya sebagai pemilik pekerjaan atau pemberi pekerjaannya Tampilannya seperti ini Jadi ada banyak orang yang ngebit dan disini kita tinggal bebas memilih siapa yang mau kita pilih dan siapa yang tidak teman-teman ya Nah jadi segampang itu prosesnya sebenarnya sangat simpel Nah ketika kalian sudah selesai menyelesaikan pekerjaan banyak yang nanya juga nih Nanti nyerahin pekerjaannya gimana bang? Nah itu saya akan tunjukkan disini teman-teman ya Nah kebetulan waktu itu saya memilih beliau ini untuk menyelesaikan pekerjaan saya Nah disini kita bisa lihat show conversation Nah jika kalian terpilih atau berhasil diterima untuk mengerjakan pekerjaan mengetik online ini teman-teman Atau sebagai data entry Itu nanti kalian akan diinformasikan melalui email dan disitu nanti tergantung ya Soalnya kalau kalian bingung nanti hasilnya mau dikirimkan kemana Nah itu terserah sehak sepenuhnya hak para pembeli pekerjaan Kalau saya pribadi kemarin saya sekalian saya suruh aja orangnya nulis di blog saya Jadi saya gak capek-capek copy paste ulang di blog saya gitu ya teman-teman Jadi kalau orangnya mau pdf, orangnya mau dikirim email itu bebas Gak masalah gak harus dikirim melalui website ini Jadi itu tergantung atau hak penuh dari para pemberi pekerjaan Ada yang mau dikirim via WA ya silahkan gitu ya Jadi gak harus di website ini teman-teman Jadi kalian gak usah bingung nanti hasilnya dikirim kemana Itu kalian ikuti aja, kalian diskusi aja Di sini teman-teman Di sini ada diskusi kok, so conversation Jadi di sini saya sudah memberitahu bahwa pekerjaan sudah diterima dengan baik Dan hasilnya memuaskan Nah ini kalian bisa lihat ya Saya bayarnya 300 ribu Tapi dipotong fee jadi yang diterima oleh Mas Nur Wahid ini sebesar 264 ribu Nah seperti itu ya teman-teman Ini adalah informasi kayak step by stepnya Dan caranya sangat gampang Nah sekarang yang kedua adalah bagaimana caranya mengetahui Kalau kita gak diterima Nah kalian bisa lihat di aplikasi Google Play Store ya Di sini tuh ada contoh juga nih teman-teman Kalian lebih baik install aja karena tampilannya lebih simple sih Kalau untuk di mobile Nah di sini ada informasi ya bahwa Pekerjaan yang kalian lamar atau kalian ingin kerjakan itu Projectnya tidak memilih kalian atau kalian tidak terpilih Nah seperti itu ya Jadi kalian gak perlu menunggu lama Itu informasinya bakal lebih detail dikirimkan notifikasi yang ada di sini teman-teman ya Nah jadi itu aja Nah dari sini semuanya sudah beres ya Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian tentang aplikasi atau website project.co.id Dan bagaimana sih cara kerja ngetik online yang sebenarnya alurnya bagaimana Nah semoga pertanyaan-pertanyaan di sini sudah mewakili semuanya ya Jadi kalau ada yang tanya uangnya nanti masuk kemana ya Uangnya masuk ke project.co.id dulu Baru nanti akan ditransfer ke rekening kalian Jadi kalian gak perlu khawatir bahwa kalian sudah kerja capek-capek Tapi orangnya gak membayar atau kabur gak gitu ya Jadi ketika orang atau pemberi pekerjaan itu memilih kalian Dia berhak atau wajib mentransfer uangnya terlebih dahulu ke project.co.id Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan pekerjaan Maka uangnya akan ditransfer ke kalian dari web project.co.id ke rekening kalian teman-teman Nah kalau dibilang kekurangan ya Kekurangannya fee-nya tadi ya sudah saya jelaskan di awal Nah kemudian ada beberapa masalah yang terjadi di website ini Jadi mulai dari pendaftaran emailnya itu sering error Tidak menerima email dan lain sebagainya Nah ini coba kalian cek lagi ya di kolom spam atau di mana ya Biasanya ini email kalian yang bermasalah sebenarnya Atau mungkin browser kalian atau mungkin solusinya kalian bikin aja email baru khusus untuk project.co.id ini teman-teman Nah lalu penulisan kapcanya selalu salah Nah emang kapcanya tadi kalian bisa lihat kan agak susah ya teman-teman Jadi disitu memang perlu kehati-hatian atau kejelian Tapi ini gak selalu kok kalian kerjakan kapcanya Cuma sekali-sekali aja Nah sekarang bagaimana sih bang caranya menulis artikel yang baik Dan bagaimana cara menulis artikel itu yang mudah gak perlu pakai mikir Dan bisa kita kerjakan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat Nah sebenarnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara detail dan lengkapnya teman-teman Kalian bisa tonton video saya yang ini ya teman-teman Kerja ngetik bahasa Indonesia satu artikel 100 ribu Nah kalian cari video saya yang ini nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi Nah kalian bisa lihat ya di menit 13 ini ya Saya mencontohkan bagaimana cara menyusun artikel hanya dari copy paste aja Tapi hasilnya bisa menjadi unik dan tidak terkena hak cipta atau pelanggaran apapun teman-teman Jadi disini saya mencontohkan copy paste dari sebuah blog ya Blog lain Nah kemudian saya ingin mereplika atau membuat artikel ini menjadi milik saya sendiri Dengan cara mengubah pokok-pokoknya saja atau sinonim-sinonim kata-kata tertentu Sehingga ketika artikel kita ini kalau dicek itu adalah artikel yang unik dan tidak ada yang sama dengan artikel yang barusan kita buat Padahal kita nggak perlu capek-capek lagi, nggak perlu mikir-mikir lagi kita hanya memodifikasi sedikit-sedikit saja Nah triknya lengkapnya kalian bisa tonton di video ini ya teman-teman Ini sudah saya berikan contoh secara lengkap Nah buat kalian yang bingung ya bagaimana caranya untuk mencari artikel yang bisa kalian copy paste dan kalian modifikasi Kalian bisa juga memanfaatkan yang namanya Google News ya teman-teman ya Nah di Google News ini kalian juga bisa memanfaatkan tentang hal apapun Jadi Google News ini sebenarnya isinya kumpulan artikel-artikel dari banyak web Tapi ini artikelnya yang memang sangat rame ya teman-teman Atau artikel pilihan lah dari Google yang memang rating artikel tersebut sangat tinggi atau sangat bagus teman-teman Nah disini karena kebanyakan bahasa Inggris kalian klik aja di sebelah kiri bahasa Indonesia Nah disini kalian bisa cari aja informasi-informasi wisata yang menarik yang ada seperti ditugaskan tadi Nah nanti kalau udah ketemu disini kalian bisa lihat kan disini ada beberapa website juga Guardian dan lain sebagainya Ini bebas kok untuk cara mencari artikel itu bebas Jadi itu urusan kalian terserah kalian Yang penting kalian membuat artikel itu unik ya Tidak copy paste Dan kalau diminta gambar nih teman-teman Kalau misalnya nih misalnya di artikel yang disuruhnya itu harus ada gambar Jangan lupa kalian tuliskan kode atau deskripsinya ya teman-teman Nah ini saya akan contohkan ya Ketika saya ingin mengkutip atau mengambil gambar atau foto yang ada di Google ini Sebisa mungkin kalian jangan download gambarnya Tapi kalian pilih capture-an ya teman-teman Kalian bisa pilih capture disini Misal contoh ini saya akan capture yang ada disini Nah oke selanjutnya dari capture-an ini teman-teman Kalian save lagi menjadi nama file yang baru Tapi ketika kalian posting di artikel Jangan lupa kalian menuliskan sumbernya ini ya teman-teman Tempo.co Jadi kalian di bawah artikel ini kalian tuliskan sumbernya Jadi kalian tuliskan kecil-kecil aja Sumbertempo.co.id Seperti itu ya teman-teman Nah oke mungkin segitu dulu video kali ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata Semoga video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan kalian Atau mungkin bisa memberikan kalian inspirasi bahwa mencari uang dengan kerja ngetik-ngetik online saja Itu juga bisa loh Bahkan bisa kalian kerjakan dari HP juga Karena banyak kan aplikasi HP yang bisa buat ngetik juga itu ada kok Jadi udah gak ada nih alasan bahwa Wah saya gak punya laptop atau saya gak punya komputer Karena dari HP aja semua juga bisa dikerjakan Aplikasi project.co.id juga sudah ada Juga bisa kalian install di HP kalian Itu juga mudah Dan kalian juga kalau misalnya kalian pakai iPhone Itu kalian juga bisa akses website-nya melalui browser kalian teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb All right All right